Surabaya Nur Hidayah telah menjual istrinya sendiri untuk melayani hubungan seksual dengan pria. Lain, selama istrinya berhubungan, Hidayah mengabadikan adegan tersebut. Pria asal Dusun Dolok, Lumpang, Tuban ini mengatakan ide menjual diri merupakan kesepakatan berdua. Namun, untuk ide menjajakan layanan berhubungan bertiga. Terisem, karena sang istri hanya mau jika melakukan bersama-sama istri maunya kalau saya dampingi. Istri mau kalau bertiga sama aku. Keinginan berdua, kata Hidayat di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya. Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2019. Sementara itu, saat melakukan hubungan bertiga dengan pelanggan, Hidayat juga kerap merekam video adegan tersebut. Namun dia mengakui video-video itu sudah dihapusnya. Saya rekam tapi sudah saya hapus. Untuk lihat di rumah, imbuhnya. Tak hanya itu, Hidayat mengaku ide untuk membuat akun penawaran terhadap istrinya karena terinspirasi akun. Lainnya, Tahunya saya punya akun Twitter saya sendiri terus lihat ada akun pasutri itu. Nggak punya komunitas pungkasnya. Sebelumnya, Polisi menggerebek kegiatan trisem ini di sebuah vila di Perigen. Pasuruan, Dalam penggerebekan ini, Petugas mengamankan beberapa barang, Misalnya uang rep 1,5 juta, Dua handphone, Selimut yang ada bercak spermanya, Baju tidur berwarna pink, Berah hingga celana dalam monsir. Sedangkan pelaku diancam dengan pasal 296 KUHP tentang tindak pidana. Mengadakan atau memudahkan cabul orang lain dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Dan pasal 506 KUHP tentang tindak pidana mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan dengan Ancaman hukuman 1 tahun penjara. Hill, IWU Terima kasih telah menonton!